Hari lahir adalah sebuah momen spesial yang sering kita rayakan dengan penuh kebahagiaan, suka cita, tawa, dan doa. Tetapi, pernahkah kita merenung? Apa arti hari lahir sesungguhnya? Dalam ajaran Jawa kuno yang tertulis dalam Sarasamucaya, hari lahir adalah pengingat penting tentang tugas kita lahir sebagai manusia. Bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah lebih bijaksana. Hari lahir adalah waktu untuk berhenti sejenak dan bertanya, Apa tujuan hidupku? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Manusia adalah makhluk unik yang diberikan kesempatan untuk mengubah takdirnya melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan. Bukan saja hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan seluruh kehidupan. Hari lahir dalam pandangan ini, bukan hanya momen perayaan, tetapi juga pengingat untuk memanfaatkan kehidupan dengan lebih baik, menjalankan tugas moral, dan mencapai harmoni dalam kehidupan. Ajaran Sarasa Mucaya menekankan pentingnya kebenaran. Hidup manusia itu singkat, seperti kilatan petir. Setiap hari, apalagi di hari lahir, kita diingatkan untuk mengisi hidup dengan kebajikan, membantu sesama, menjaga keseimbangan antara kebutuhan material, mental, dan spiritual, serta melestarikan harmoni dengan alam semesta ini. Lalu, bagaimana kita bisa memaknai hari lahir dengan cara yang lebih berguna, bernilai, dan bermakna? Berikut adalah beberapa tips dan langkah yang Anda bisa lakukan. Pertama, refleksi hidup dan niat baru. Sadarilah, setiap hari berlalu tanpa kebenaran adalah merupakan pertanda hari yang terbuang dan hari yang sia-sia. Gunakanlah hari lahir untuk merenungkan pencapaian Anda di bidang kebenaran, kemakpuran, dan juga kebahagiaan yang sudah dicapai. Buat daftar niat baru untuk memperbaiki diri dalam hubungan, pekerjaan, dan kebajikan spiritual. Kedua, bersedekah dan berbagi kebahagiaan. Hidup ini diperoleh bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain dan seluruh kehidupan di semesta ini. Lakukan kegiatan berbagi, seperti memberikan hadiah sederhana kepada orang-orang terdekat atau membantu orang yang membutuhkan. Membantu tidak hanya lewat materi, tetapi juga dengan waktu, kesempatan, support, dorongan, dan hal-hal kecil yang bersifat positif dan produktif. Jadikan hari lahir sebagai momen untuk memperbanyak tindakan baik atau punya karma dengan berbagai kebahagiaan yang diciptakan di sekitar kita. Ketiga, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran yang tidak dikendalikan adalah sumber dari kesengsaraan. Gunakan hari lahir untuk melatih pengendalian diri dari pikiran. Renungkan apakah Anda terlalu sering berpikir negatif, pesimis, ragu. Maka gantikan dengan rasa syukur, dengan terima kasih, dan optimisme yang lebih positif. Perkataan Evaluasi apakah ucapan Anda selama setahun terakhir lebih banyak membangun atau justru sebaliknya merusak hubungan Anda dengan orang lain. Dalam hal perbuatan, fokuskanlah tindakan Anda untuk menciptakan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain yang lebih menguntungkan. Keempat, menyeimbangkan material dan spiritual. Kekayaan tanpa didasari oleh kebenaran adalah sumber dari ketidakbahagiaan, dan ini bisa menyesatkan. Pastikan bahwa upaya Anda mencapai kesuksesan material juga disertai dengan tindakan kebenaran yang mendukung harmonisasi. Gunakan hari lahir untuk memulai praktik spiritual sederhana, seperti melakukan renungan, kontemplasi, meditasi, doa, atau membaca kitab suci. 5. Melestarikan hubungan baik dengan orang lain. Hubungan baik adalah sumber dari kebahagiaan. Gunakan hari lahir untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jadikan momen ini untuk mempererat hubungan dengan keluarga, pasangan, sahabat, atau kolega Anda. 6. Tanamkan kebiasaan baru yang positif. Hidup ini seperti kebun yang membutuhkan pemeliharaan. Pilih satu kebiasaan baik untuk dimulai di hari lahir. Misalnya, membaca buku pengembangan diri, melakukan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan, menulis jurnal, dan melakukan rasa syukur setiap hari. 7. Menetapkan tujuan hidup jangka panjang. Manusia harus menjala dihidup dengan tujuan yang jelas agar ia tidak tersesat. Tentukan tujuan besar yang ingin Anda capai dalam kehidupan profesional, spiritual, relationship, dan pribadi. Anda bisa gunakan metode smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound untuk berancang rencana yang lebih konkret dan mudah di praktek. 8. Renungkan keterbatasan waktu hidup Anda. Hidup manusia ini sangat singkat seperti kilatan petir, namun sangat sulit untuk didapatkan. Jadikan hari lahir sebagai pengingat untuk memanfaatkan waktu dengan lebih bijaksana. Kurangi kebiasaan yang membuang waktu, seperti terlalu banyak menggunakan media sosial yang tidak produktif dan memberdayakan, atau menunda-nunda pekerjaan dan hal-hal positif yang bisa Anda gunakan selama masih bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dalam hidup ini. Jadi, hari lahir bukan sekedar momen perayaan, tetapi kesempatan emas untuk merenungkan tujuan hidup, meningkatkan kualitas diri, dan memulai langkah baru untuk mencapai sukses di seluruh aspek kehidupan. Dengan menjalankan cara praktis ini, sesuai ajaran Sarah Samu Chaya, Anda tidak hanya merayakan kehidupan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Di sini, kita diajarkan untuk melihat hari lahir sebagai kesempatan untuk memperpaiki diri, menjalani hidup dengan kebenaran, dan membawa manfaat bagi dunia. Jadi, di hari lahirmu berikutnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apa warisan baik yang ingin aku tinggalkan dalam hidup ini? Jika kamu, keluarga, pasangan, teman, dan orang yang kamu cintai mengalami atau sedang menjala di hari lahir sekarang, silakan share, like, dan komen sehingga setiap orang seperti kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Ajaran yang disampaikan dalam konten ini bersifat universal dan tidak bermaksud untuk mengajarkan atau mempengaruhi agama, keyakinan, dan kepercayaan tertentu. Nilai-nilai yang dibahas seperti etika, kebijaksanaan sejati, dan pengendalian diri dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau spiritual. Terima kasih telah menonton!